Saudara pemerintah Provinsi Gorontalo akan lebih memperketat jalur perbatasan dengan melakukan repites kepada setiap warga yang berkunjung ke Gorontalo baik melalui jalur darat, laut, dan udara. Pengetatan perbatasan ini dilakukan sebagai alternatif untuk menindaklanjuti Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang ditolak oleh Menteri Kesehatan. Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Provinsi Gorontalo ditolak oleh Menteri Kesehatan. Untuk menindaklanjuti penolakan tersebut, pemerintah Gorontalo langsung melakukan rapat video konferens dengan Bupati dan Wali Kota se-provinsi Gorontalo pada selasa kemarin. Rapat digelar untuk mencari alternatif pembatasan sosial yang akan dilakukan di tingkat daerah. Dari hasil rapat tersebut, pemerintah Bupati dan Wali Kota bersepakat untuk lebih memperketat jalur perbatasan. Pengetatan perbatasan dilakukan berupa pemberlakuan repites kepada setiap warga yang berkunjung ke Gorontalo, baik melalui jalur darat, udara, dan laut. Tak hanya itu, di perbatasan petugas akan memulangkan yang bukan warga Gorontalo jika dinyatakan positif dari hasil repites. Sementara jika warga Gorontalo yang positif hasil repites akan dikarantina sesuai hasil daerah. Langkah kita yang akan ambil setelah kita ditolak untuk atau belum diterima, belum diinginkan melaksanakan PSBB. Antara lain satu, kita memperketat perbatasan. Bukan menutup perbatasan, tapi menurut. Contohnya di Atinggola. Di Atinggola, posko Atinggola, ada masyarakat dari Sulawesi Utara untuk masuk Gorontalo. Ketika dilihat ada indikasi bahwa suhu badannya tinggi dan lain-lain, maka hari itu juga, saat itu juga akan dilakukan repites. Repites kami sudah siapkan di perbatasan, SDM-nya juga kemarin kami sudah latih, sudah berada di posko. Begitu dia dinyatakan positif, kalau dia masyarakat bukan Gorontalo, hari itu juga kami kembalikan. Kalau dia masyarakat Gorontalo, hari itu juga langsung kita karantina. Selain memperketat jalur perbatasan, Pemprov Gorontalo juga akan menutup pasar mingguan dan akan diganti dengan belanja online. Saat ini pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dan kota mulai mensosialisasikan kebijakan pemerintah provinsi sebelum memperketat jalur perbatasan di wilayah Gorontalo. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.